Dunga SMPN 139 Malaka di kawasan Dorensawit, Jakarta Timur disemprot cairan disinfektan oleh petugas Palang Merah Indonesia. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memulai kembali kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Petugas melakukan penyemprotan di setiap ruang kelas hingga bangku yang biasa dipakai oleh para siswa saat melakukan pembelajaran. Petugas PMI rencananya akan terus melakukan penyemprotan secara berkala di setiap sekolah yang ada di Jakarta. PLT Ketua PMI DKI Jakarta, Muhammad Muas, menyatakan untuk melawan pandemi COVID-19 perlu ada kejarsama antara masyarakat dan pemerintah. Sebab persoalan penanggulangan pandemi bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!